Fidibat Lolone masih menemani Anda di gelar perkara. Meski baru di gelar November mendatang, perburuan tiket konser grup band Codeplay sudah dilakukan sejak pekan ini. Sayangnya perburuan ini memberi celah penipuan. Belasan penggemar melapor ke polisi karena diduga tertipu penjualan tiket konser melalui jasa titip atau jastip. Berikut ulasannya untuk Anda. Sulitnya mendapatkan tiket membuat para penggemar Codeplay memilih menggunakan jasa titip. Mereka mengaku kerugian mencapai 30 juta rupiah. Pelaku membuka jasa titip konser Codeplay di berbagai platform media sosial. Namun, saat korban telah mentransfer biaya tiket, pelaku tidak bisa dihubungi. Dengan kerugian hampir 30 juta rupiah, dalam hal ini korban dari beberapa daerah di luar Jabodetabek mengalami kerugian penipuan terkait dengan penjualan tiket tersebut. Yang mana penjualan tiket itu dilakukan melalui media sosial. Dalam hal ini, Twitter, kemudian ada Instagram, dan juga ada Telegram. Maka dari itu, kita hadir ke Baris Krim Mabes Polri untuk membuat laporan polisi supaya proses ini ditindaklanjuti. Merespons hal ini, polisi bilang akan memanggil penjual tiket resmi untuk mendalami prosedur pembelian tiket. Atas penemuan tersebut, akan ditindaklanjuti dengan upaya penyelidikan untuk mendalami dan mengumpulkan informasi terkait dugaan penipuan yang terjadi. Selanjutnya akan mengundang penyedia jasa penjualan tiket resmi untuk mendapatkan keterangan sejauh mana prosedur penjualan tiket secara resmi. Sejak diumumkan akan konser di Jakarta, para penggemar Coldplay seakan menggila. Pada sesi penjualan hari kedua, banyak penggemar yang mengaku tidak mendapatkan tiket. Mereka sudah memakai beragam cara, termasuk menggunakan lebih dari satu gadget. Pakai tiga gadget dari komputer sini, laptop sama HP. Tapi mental semuanya yang diantar di laptop sama yang dari HP itu tidak masuk kebetulan. Jadi sudah keburu ke mental duluan, nah yang dari komputer sini tempat masuk nih, berdua gitu kan. Cuman sampai masuk ke dalamnya itu tiba-tiba sudah coba refresh-refresh, tapi akhirnya ke mental lagi, jadi yaudah. Agar menang war tiket Coldplay, para coldheads, panggilan penggemar Coldplay, menyebu warung internet. Memang ada yang berhasil, tetapi lebih banyak yang gagal. Bahkan di hari pertama, penjualan tiket Ultimate Experience atau tiket termahal seharga 11 juta rupiah, ludes kurang dari 30 menit. Tim Liputan, Kompas TV